Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kayaknya masih banyak yang belum jawabin, kurang keras, kurang kenceng Jadi kalau jawab salam itu, ya pahalanya tambahin dia, jawabnya yang semangat, yang kenceng ya Dan bapak-bapak, jawab salamnya kenceng, habis doakan Mudah-mudahan pulang dari sini, dapat rezeki yang banyak Amin Ibu-ibu juga, kalau jawab salamnya kenceng, pulang dari sini, insya Allah dapat rezeki yang banyak juga Amin Nanti ibu-ibu, kalau jawab salamnya perlahan, habis doakan suaminya kawin lagi Amin Nah, makanya jawab dan ucap ya Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah, al-Wahid al-Qahbar Al-Aziz al-Azhar Alhamdulillah, al-Qahbar Alhamdulillah, al-Muhammadin al-Murtad Wa ala alihi al-Azhar Alhamdulillah, al-Qahbar 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 Alhamdulillah pulkat berikan kepada kita sehingga pada malam hari ini Allah kumpulkan kita dalam satu amaliyah yang baik satu amaliyah yang bisa merajut kembali hubungan kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga satu ni'mat yang patut kita syukuri adalah ni'mat dijadikannya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dari itu salawat serta salam tak lupa kita ambilkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga ahlil baiknya begitu juga dengan para sahabat-sahabatnya begitu juga dengan para tabi'in dan tentunya kepada umatnya yang berpegang teguh pada ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'at-sahabat yang dimuliakan oleh Allah malam ini kita berkumpul di dalam mengekspresikan rasa gembira kita akan kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bergembira sebagaimana yang diajarkan oleh buruh-buruh kita dan apa yang diambil oleh atau diajarkan oleh buruh-buruh kita mereka mengambil daripada buruh-buruh mereka dan bersambung kepada jendak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang kita lakukan pada alam hari ini se-yukyaya ini merupakan dengan perintah dari Allah subhanahu wa'ala Allah apa yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an dengan karunia yang aku berikan dengan rahmat yang aku terangkan maka dengan itu bergembiraan kata Allah jadi yang buruh-buruh senang itu gembira itu Allah Ibn Abbas atau namanya Abdullah bin Abbas seorang supupu Nabi seorang sahabat Nabi seseorang mufasir ahlu tafsirnya di zamannya baginda Nabi mengatakan bahwasannya karunia yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah al-ulubid dininya sedangkan rahmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita bahkan merupakan puncak daripada rahmat adalah dilahirkan serta diputusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma'ansalna illa rahmatan lil'ayami jadi wajar kalau kita gembira wajar kalau kita senang karena puncaknya rahmat Allah berikan kepada kita karena sebabnya Nabi Muhammad Allah jadikan kita umat terbaik karena berikan kepada Nabi Muhammad Allah jadikan semua yang disandarkan dengan Nabi mendapatkan kemuliaan atas kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bulan Rabi'ul awal ulama' mengandalkan merupakan bulan terbaik tepatnya malam 12 Rabiul awal dikatakan malam terbaik mengalahkan daripada malam-malam yang lain bahkan mengalahkan daripada malam Lailatul Qadar yang kalau seandainya seorang ambak beribadah pada malam tersebut Allah akan ganjar pahalat bagaikan seribu bulan bahkan menalahkan malam malam daripada ulan namabun yang amal sunnah yang kita lakukan Allah anggap bagaikan amalan wajib sedangkan amalan wajib yang kita laksanakan Allah dipadgandakan sampai 70 kali ini bahkan bulan Rabiul awal mengalahkan daripada malam ismu syabat malam yang dimana Allah mencurahkan al-madat al-barakah rahmat yang begitu besar bagi orang-orang yang menghidupkan malam ismu syabat akan tetapi semua itu tidak sebanding dengan malam-malam daripada bulan Rabiul awal kenapa ada satu kaedah yang mengatakan al-wasilah yakumul maqasib wasilah itu menduduki daripada maksud tujuannya karena mereka dia nak jindak Nabi kalau bukan karena nak jindak Nabi kita tidak bisa merasakan malam-malam layratul khadar kalau bukan karena disebabkan al-rasul maka kita tidak bisa mendapatkan kelipat gandaan pada bulan Rabiul awal tahu ketemu di mana Nabi Abu Rahab seseorang yang mengganggu daripada dakwahnya baginda Nabi dia suka mengganggu menghawal awal dakwahnya Nabi dia meninggal dalam keadaan kafir pernah satu ketika Sayyidina Abbas pahamannya Rasulullah SAW pernah bermimpi dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Sayyidina Abbas bertemu dengan Abu Lahab yang sedang diadab pada saat itu ditanya bagaimana keadaanmu kemudian Abu Lahab mengatakan Halika Matara keadaanku sekarang sebagaimana yang kau lihat saya sedang disiksa akan tetapi setiap hari semua adabku diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kenapa? dikandakan disebabkan aku pernah gembira pernah senang akan kelahiran daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sehingga budak yang menyampaikan kabarnya kepada Abu Lahab dibebaskan karena senangnya Abu Lahab atas kelahiran Sayyidina Amina yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tidak sampai disitu ada riwayat lain yang saya baca dalam kitab Madari Yusuf syarah daripada Barzanji disitu disebutkan ditukir semua hadis mengatakan setiap hari senin di tangan ujung jari Abu Lahab keluar air yang bisa dia minum karena sebab senang akan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam subhanallah seorang kafir pengganggu dakwah baginda Nabi mendapatkan kemuliaan yang luar biasa cuma gerak-gerak senang akan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa kaifa bin ahna bagaimana dengan kita sebagai umat muslim terlebih lagi sebagai umatnya Nabi Muhammad tentu kita lebih berhak dan lebih utama lebih patut untuk mengungkapkan rasa gembira kita atas kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam maka dari itu kita berkumpul bersama-sama membaca rawi membaca salawat memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tujuannya tidak lain dan tidak bukan supaya apa kita mempunyai hubungan semakin haram dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam karena diriwayatkan bahwasannya satu salawat yang kita baca Allah ciptakan satu malaikat yang tujuannya tujuannya atau tugasnya adalah menyampaikan salawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disetor tiap hari salawat kita sama Nabi kira-kira kalau setiap hari kita baca salawat disetor sama Nabi Nabi akan kenal gak sama kita pasti kenal lah ya gak usahkan cerita salawat Habib setiap pagi ngasih duit sehari datang pagi-pagi seribu seratus ribu besok datang reka banyak seratus ribu tiga hari seminggu sebulan setahun eh dua tahun tiga tahun kira-kira kalau Habib gak datang satu hari aja dicari gak cariin lah urusan duit ini ya urusan pesek ya ya bentar pesek gak nyaman kan nyaman Habib Alhamdulillah Habib punya guru Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun aslinya sumenah madula ya cuman gak bisa rasa madula tahunya pesek memang kan alhasil begitu juga salawat yang tidak-tidak sampai kalau kita baca setiap hari pada Rasulullah satu hari saja kita hilang satu hari saja kita kelupaan tidak dicari sama Nabi mana bulan bin bulan kau gak baca salawat hari ini mana bulan bin bulan kau gak baca salawat hari ini karena salawat inilah agar kita carak agar kita dikenal oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam kitab buka syafatul guluk kadang-kadang memang rezali itu diceritakan ada seorang bermimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW cuma posisi Nabi datang ke belakang akhirnya ditanya Ya Rasulullah apakah kau marah terhadapku kenapa kau gak mau menoreh kepada aku jawab Nabi aku gak kenal gak mengenal kemudian orang yang mimpi tadi kebetulan memang orang pinter dia bilang lagi sama Nabi Rasulullah bukankah engkau mengenal akan umatmu melebihi kedua orang tua mengenal akan anakmu betul ke terus surat agar tetapi kau tidak kau perkenalkan dirimu dengan membaca salawat kepadaku kemudian Nabi melanjutkan inna khadrat makrifati bium berkata 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 adalah orang yang paling banyak baca salawat kepadaku semakin banyak kita membaca salawat maka kita akan mendapatkan tempat di hati baginda Nabi Muhammad SAW wassalam karena di akhir zaman ini banyak orang ngomong ngaku cinta Nabi cinta Rasul eh eh kalau ngaku doang dia bisa tapi cinta itu buktu bukti buktu direalisatikan Nabi mengatakan man a'abba syai'an aktaru min dikri orang yang cinta terhadap sesuatu pasti banyak tebut sesuatu tersebut apalagi salawat ini ibadah yang paling tepat untuk di akhir zaman ini ya kenapa? ibadah yang paling luar biasa satu-satunya ibadah dalam keadaan apapun siapapun pasti akan diterima oleh Allah SWT ini kalau zikir iya kalau hati gak hadir gak usyuk gak diterima oleh Allah tapi salawat sambil nonton sambil jalan sambil mumpul sambil main sambil kerja pasti akan diterima oleh Allah SWT dan satu-satunya ibadah yang Allah pun melakukan habib teringat satu cerita di Mekah Al-Habib Al-Wi bin Abbas Al-Mari ayah Sayyid Muhammad Al-Mari ayah beliau itu pernah didatangi oleh orang Atais tahu orang Atais Atais itu orang yang percaya Tuhan jadi dia mau nanya maksudnya mau menjebak mengecilkan islam kepada Al-Habib Al-Wi Ya Syekh saya mau nanya silahkan apa yang mau tanyakan dia nanya Allah sekarang lagi ngapain Allah sekarang lagi ngapain kira-kira bingung gak kita jawabin bingung gak Allah ngapain sekarang sekarang ya Allah lagi ngapain mending jawabin Al-Habib Al-Wi dengan tegas dengan gambar yakin mengatakan Allah sekarang sedang bersolat kepada pagina Nabi Muhammad s.a.w. pagi orang Atais itu tahu dari mana kan tadi tahu dari mana Allah sedang bersolat kepada baginda tadi kemudian Habib Al-Wi mengatakan Allah menggunakan dalam Al-Quran fi'il kalau kita kaji dari sekinah lil-hal wal-mustakbar untuk sekarang dan senantiasa akan terus dilakukan oleh Allah s.w.t sebenarnya jawaban ini yang mengatakan Allah senantiasa terus bersolat kepada Nabi itu sebenarnya tiap Jum'at kita disampaikan kadang-kadang kita tidak tahu arti ini di khutbah kedua itu jelas Khotib mengatakan apa? ada gak? dibaca gak khutbah Jum'at? baca berarti kalau yang gak tahu gak seolah Jum'at berarti ya itu khutbahnya Nabi innallaha amarah innallaha amarahum kesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian satu perintah satu perkara pada afi bin afsif yang Allah mulai duluan yang Allah lakukan duluan kemudian Allah perintahkan kepada malaikat maka Allah mengatakan walam yazal walam yazal gailan alima senantiasa terus menerus Allah akan mengucapkan inna 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 ini seolah yang kita kirim akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala pernah pernah satu ketika alima bangsa akhirnya kata imam bangsa ibu baca sorawan sampai ibu tertidur dan pulanglah ibu itu sampai di rumah datang malam jumat diamalkan solat padrakaat pertama baca al-fatihah kemudian kedua ketiga dan keempat akhirnya selesai salat dia sanggup tidur baca sorawan kepada al-ansul sallam akhirnya ibu itu terdiri subhanallah gaddarullah Allah kabulkan hajat ibunya ibu dia bermimpi bertemu dengan anak perempuannya di alam bersa akan tetapi sayang sungguh sayang pada saat tersebut anak perempuannya sedang diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia melihat sedang digengokhi oleh malaikat dia menjerit dia ketakutan dia menjerit sampai mengeluarkan air mata dan air matanya membaksai pipinya membuat dia terbangun daripada tidur dengan perasaan sedih bunda gulana kacau balang lihat anaknya sedang diadab oleh Allah besok paginya dia datang lagi kumai mamasan basri dia ceritakan prihal apa yang terjadi di dalam mimpinya kata mamasan basri pesan kekian kau sedekat atas namanya assallah berudahan Allah tapi dia pulang masih dalam keadaan tidak kuah sedih dan lain sebagainya eh malamnya giliran imam masan basri yang bermimpi beliau bermimpi berada pada satu tempat yang belum pernah dia kunjungi sama sekali tempat yang begitu indah dia bertemu dengan seorang perempuan yang begitu cantik yang belum pernah dia lihat sebelumnya menggunakan pakaian yang begitu anggun luar biasa yang belum pernah dia lihat sebelumnya sampai penasaran imam masan basri ditanya siapa engkau ini dijawab saya ini anak dari perempuan yang madatangin dan malam kaget kok beda ceritanya kami imam masan basri kaget kok ceritanya beda si ibu ceritanya anak sedang diadap tetapi kok pada malam ini kau penuh dengan kenekbatan dari Allah s.w.t dijawab semua perempuan betul kalau kemarin kami semua diadap oleh Allah s.w.t akan tetap tidak di malam ada seorang soleh yang melewati perkuburan kali kemudian orang soleh itu baca salawat dan hadiahnya dihadiahkan kepada ahli kubur sekepat maka pada saat itu semua adab kami diangkat oleh Allah s.w.t padahal pada saat tersebut ada 40.000 orang yang sedang diadap oleh Allah semuanya diahuli oleh Allah dengan berkatnya salawat kepada baginda Nabi Muhammad s.w.t ini warna biasanya salawat makanya ulama-ulama kita itu menyusun tahnir itu ada salawatnya ada salawatnya nggak? ada kalau nggak manfaat kepada majid nggak mungkin disusun nggak mungkin diletakkan dalam tertibu tahlil emang luar biasa khasiat daripada salawatnya maka dari itu sebelum kita lanjutkan kita baca salawat rami 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 ok kita minta sama Allah mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semua Allah ampuni dosa kedua orang luah kita Allah ampuni dosa anak-anak kita Allah ampuni dosa umat muslimin semuanya dan kita doakan juga umat muslimin semuanya mudah-mudahan Allah berikan kesejahteraan Allah berikan kelapangan Allah berikan kebenaran kepada umat muslim semuanya jadi kita baca salawat badar yang minta perkaknya rasul dan ahli badar mudah-mudahan dikabulkan kepada Allah subhanahu wa'ala'ala salatullah salamu'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala' Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh Justru sunnah inilah dengan sunnah inilah Akan menyempurnakan Daripada amalia kita Khususnya amalia wajib Bahkan berapa banyak Para wali-wali Allah Berapa banyak Orang-orang sunnah yang Allah Angkat derajatnya Gara-gara sunnah Berbindah Nabi Muhammad SAW Ini yang tersirat di dalam Al-Quran Wa minal laibihi fatahajjad bihi Nabilah Pada waktu malam bangunlah Tahajudlah Sujudlah dengan kepada Allah Ibadahlah Dengan amal sunnah Nabilah itu sunnah Apa yang kita lakukan dengan sunnah? Asa Ayyab athaka Rabbuka Makhamat Ya mudah-mudahan Dengan sunnah tadi Dengan ibadah tadi Allah akan berikan makham Kedudukan yang tinggi Di sisi Allah Dengan sunnah Bahkan dalam Hatuh hadis Kudsi Merupakan kalam Allah Yang mengatakan La yazalu abdon Yataqarrabu Ilayah bin nawafili Hata'u hibabu Kata Allah Senantiasa Seorang hamba Mendekatkan dirinya Kepada aku Dengan amal amalia Senah Sampai aku Mencintainya Kata Allah Kalau aku sudah Mencintainya Maka aku akan menjadi Matanya Ketika dia melihat Aku akan menjadi Tangannya Ketika dia mengambil Dan aku akan menjadi Kakinya Ketika dia berjalan Apa maksudnya Semua gerak-geriknya Dituntun oleh Allah Subhanahu Warham Inilah yang terjadi Dengan para Awliya Para wali-wali Allah Semua dituntun oleh Allah Kenapa mereka Mengistihbarakan Sunnah Sunnah Tapi jangan Jangan salah Kaprah Juga Kata Habib Masunnah Bisa naikin Makho Bisa Menjadiin Wali Salat Tahjun Masya Allah Eh Sungunya Lewat Ya itu Masalah Kakbah Sampai Jangan Ibadat wajib Kata Imam Wazali Bagikan modal Itu kalau Dagang Buka Usaha Buka Kokok Beli Air Anda Contoh 5 ribu Jual 5 ribu Kira-kira Bakal berkembang Kakok Alayakin 3 hari Bagus 3 hari Bagus Bagaimana Usahanya Dia lanjut Maka Imam Wazali Mengatakan Iaitu Dengan Rebhud Dengan Keuntungan Dan Sunnah Adalah Rebhud Sunnah Adalah Keuntungan Keuntungannya Wah Beb Kita ini Susah Kalau Tahajir Sunnah Berat Tahajir Malam Malam Tidurnya Sudah Bangkit Susah Dibangun Ditenang Gak Bangun Gempak Bumi Banjir Bandar Unum Lentus Gak Bangun Ada Susah Kalau Tahajir Kalau Naji Berat Wah Mata Parah Baru Tiga Baris Kuruknya Jadi Non Surah Beb Gimana Susah Membuat Sunnah Yang Berat Berat Sunnah Berat Jadi Ada Satu Kaedah Bigi Mengatakan Malayut Rokukul Rokukul Kalau Tidak Dapat Semua Jangan Tinggalkan Semua Ada Bahasa Kalau Kaedah Dari Bahasa Kita Kalau Nggak Dapat Ikan Besar Jangan Tinggalkan Ikan Kecil Maksudnya Apa Sunnah Ini Banyak Bukan Jahaj Bukan Ngaji Masih Ada Sedekah Berat Sedekah Kadang-kadang Apa Sunnah Sunnah Yang kecil Itu pun Sunnah Masuk Kamer Mandi Kaki Kiri Keluar Kaki Kanan Sunnah Masuk Masjid Kaki Kanan Keluar Kaki Kiri Sunnah Nah Ini Yang Kadang-kadang Dilupakan Padahal Disitu Ada Keletakan Kerigoan Allah Di Dalamnya Duduk Di Masjid Niat Etikah Sunnah Berapa Banyak Lupa Niat Etikah Kenapa Karena Ngerasa Sunnah Itu Biasa Saja Ngerasa Sunnah Itu Direnakan Biasanya Sunnah Dapat Pahala Paling Kecil Yang Kecil Begitu Padahal Dengan Dia Melaksanakan Sunnah Dia Akan Mendapatkan Kecintaan Dari Baginda Nabi Dan Langsung Kecintaan Dari Allah Katakan Wahai Muhammad Kalau Orang Aku Cinta Sama Allah Ikuti Nabi Jalankan Sunnah Apa Yang Maka Kita Dapatkan Yuh Bikum Allah Maka Allah Akan Cinta Kepadanya Bukan Nabi Sanya Allah Cinta Kepadanya Jadi Jangan Pernah Neremehkan Sunnah Hal Hal Yang Kecil Pun Jangan Ditinggalkan Sayang Cuma Duduk Di masjid Niat Etikah Tawa Itu Etikah Gak Bisa Masa Masa Indonesia Aku Niat Etikah Selama Aku Dalam Masjid Gampang Dapat Pahala Gede Dari Allah Ini Sunnah Ini Terkadang Kita Wah Kalau Amal Ini Neremehkan Masuk Kamar Mandi Kaki Kiri Keluar Kaki Kalan Apa Sih Jangan Pernah Neremehkan Hal Hal Yang Kecil Imam Wazal Seorang Wali Min Awliya Terkenal Seorang Pengajar Yang Luar Biasa Ahli Fatwa Di Mazhab Kita Syafi Fatwanya Dipakai Ahli Tasawwub Obat Ahli Ibadat Karangannya Seabret Abret Bahkan Karangannya Sampai Sekarang Dibaca Dari Tahun 500 Sujriah Sampai Sekarang Kitab Yang Fenomenal Adalah Ihya Ulamuddin Seluruh Dunia Bacaan Para Ulama Bidayatul Hidayah Banyak Dipakai Di Mana Mana Di Pondok Mana Seluruh Dunia Tapi Pernah Satu Ketika Ada Yang Berbibi Bertemu Dengan Imam Wazali Ditanya Ya Imam Karena Dia Tahu Banyak Sekali Karyanya Daripada Imam Wazali Ya Imam Dari Amal Apa Kau Mendapatkan Redok Dari Allah Allah Mengangkat Derajat Ditanya Kata Imam Wazali Saya Ini Pernah Satu Ketika Lagi Ngarang Kita Orang Ngarang Kita Jangan Pakai Tinta Celup Tulis Celup Tuliskan Jadi Jadi Ketika Lagi Ngarang Tiba-tiba Wadah Tinta Yang Imam Wazali Dihinggapi Oleh Lalat Lalat Minum Di Wadah Tintanya Imam Wazali Di Tunggu Kesian Si Lalat Pengen Minum Ditunggu Sampai Lalat Itu Pergi Sendiri Baru Diteruskan Karang Gara 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 Itu Allah Redok Dengarnya Karang Gak Ibadah Masya Allah Tapi Masuk Allah Rekat Redok Dengan Gara 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 Masya Allah Ya Dihajar Ya Paling Gak Baik Selesai Wassalam Jadi Jangan Perlah Meremehkan Khususnya Sunnah Sunnah Kecil Kenapa Ketika Kita Menyalakan Oh Ini Sunnah Artinya Kita Ingat Sama Nabi Dan Nabi Akan Ingat Kepada Kita Kita Akan Mendapatkan Syafaat Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Terlebih Lagi Masya Sunnah Ini Banyak Rahasian Banyak Rahasian Dibalik Sunnah Kita Kita Bicara Soal Rahasian Dibalik Sunnah Apa Yang Diajarkan Nabi Itu Sebenarnya Syafiyahnya Datang Dari Allah Orang Kalau Ikut Menjalani Sunnah Nabi Ikut Polak Nabi Ikut Akhlak Nabi Misalnya Gak Ada Penyakit Penyakit Di Akhir Zaman Ini Keralatan Kedokteran Semakin Canggih Semakin Hebat Tapi Penyakit Semakin Banyak Banyak Orang Sakit Dikit Sakit Dikit Dikit Sakit Zaman Nabi Gak Ada Yang Sakit Pernah Dikirim Topic Bangkrut Topic Itu Satu Mulan Gak Ada Yang Berobat Ditanya Kenapa Kami Satu Kaum Kata Nabi Yang Gak Makan Kalau Gak Lapar Dan Kalau Makan Berhenti Sebelum Kenyang Itu Polak Nabi Di Antara Belum Lagi Apa Di Akhir Zaman Ini Banyak Penelitian Penelitian Ilmuwan Ilmuwan Meneliti Sunnah Yang luar Biasanya Ada Satu Penelitian Yang Menyatakan Di Dalam Tubuh Manusia Ini Ada Katuk Ada Kair Filter Ini Kalau Minum Sunnah Duduk Jadi Kalau Berdiri Posisi Orang Berdiri Ini Katuk Kebuka Filternya Kebuka Jadi Kalau Minum Dalam Keadaan Berdiri Maka Air Yang Dia Minum Air Yang Dia Konsumsi Akan Langsung Menuju Kelabung Coba Kalau Ada Kotorannya Ada Bakterinya Langsung Menuju Kelabung Makanya Itu Sering Terjadi Penyakit Pencernaan Kemudian Saluran Kantok Fumih Dan Lain Sebagainya Ini Kelabung Langsung Tapi Subhanallah Ketika Kita Duduk Itu Katuk Akan Tertutup Kesehingga Air Yang Kita Minum Langsung Kelabung Pasti Melewati Filter Tersebut Subhanallah Sampai Kesimpul Berdiri Nabi 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 Ajarin Sebegitu Nabi Cuma Nabi Dari Sahabat Kalau Minum Duduk Sahabat Lihat Sami'na Wa'apayna Eh Sami'na Wa'apa'na Eh Ini Orang Akhir Zaman Banyak Apa Sami'na Wa'asayna Kayak orang Yahudi Orang Dia Begitu Sami'na Wa'asayna Kami Melihat Kami Mendengar Tapi Kami Gak Ikut Kalau Umat Nabi Muhammad Sami'na Wa'apa'na Beli Sampai Kesitu Penelitian Bahkan Ada Penelitian Lain Juga Kalau Makan Pakai apa Sunai Pakai Pakai tangan Kira-kira Bersih tangan Atau Sendok Bersih tangan Atau Sendok Ya Sendok Kadang-kadang Menucikan Tarok Kita gak Tau Menucinya Kapan Apalagi Belanja Restoran Kita tahu Keluar Bersih Kalau Tangan Kita Tau Dari Mana Tangan Kita Kita Pakai Untuk Apa Ada Yang Makan Menjembakan Orang Gak Ada Pasti Tangan Kita Tau Kotor Kedua Tangan Ini Subhanallah Bisa Membantu Pencernaan Percaya Gak Kalau Gak Percaya Pulang Ada Nasi Tiremet Gini Tinggalin 2 jam Kira-kira Basih 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 Kenapa Ada Enzim Ada Zat Untuk Membantu Pembusukan Sehingga Mudah Dicerna Oleh Subhanallah Ini Ilmuwan Yang Meneliti Terus Anda Punya Pernah Lihat Sekarang Masih Ada Videonya Tentang Ilmuwan Dari London Oke Ilmuwan Dari London Tentang Sunnah Memanjangkan Jenggot Kita Bicara Hadisnya Pernah Satu Ketika Ada Sahabat Pengen Lihat Rasul Manjangin Jenggot Akhirnya Dia Nungguin Jenggot Cuma Dua Biji Jenggotnya Dua Biji Rasulullah Ketawa Senyum Senyum Rasulullah Dikira Dia Malu Dicukur Karena Dua Biji Akhirnya Datang Lagi Marah Rasulullah Lihat Kenapa Dicukur Saya malu Rasulullah Rasulullah Saya senyum Tidak Rasulullah Tadi Saya Bidadari Bergantungan Bidadari Bergantungan Bayangin Tuh Bagaimana Bidadari Bidadari Masjid Itu Itu Hadis Tapi Subhanallah Ada Penelitian Dan ini Pernah ditayangkan Di TV1 Atau TV7 Masih ada Rekamannya Di hati Saya Jadi Ada Ilmuwan London Meneliti 100 Orang Yang memelihara Jenggot Diambil Sample Setelah Sample Di Habib Subhanallah Di Temgot Tersebut Tumbuh Berkembang Amuba Yang Tugasnya Atau Memakani Daripada Bakteri Bakteri Jahat Yang Mau Menuju Kemulut Penyakit Subhanallah Ngasih Ngasih Tahu Nabi Contoh Segini Kemudian Selamat Ikut Saminah Wah Apa Begitu Luar Biasanya Sampai Kesitu Ilmu Ada Yang Temuin Dari London Kadang-kadang Orang Yahudi Nah Ini Yang Gak Ada Jenggot Yang Gak Tunggu Jangan Dipaksain Juga Pake Arang Jangan Ya Udah Kalau Gak Tunggu Ya Udah Tapi Kalau Ada Ya Dirapikan Ganteng Cuma Dirapikan Jangan Jinggrang Jangan Jinggrang Dirapikan Ya Baru Ganteng Baru Maco Nah Ini Bahkan Anak Pernah Baca Satu Artikel Jadi Kejadian Pribadi Sama Anak Saksikan Langsung Jadi Pernah Baca Koran Dulu Masih Muslim Koran Kita Baca Koran Di Koran Itu Ditemukan Orang Yang Suka Makan Anggur Tahu Anggur Nabi 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 Makan Anggur Orang Yang Suka Makan Anggur Sebanyak 100 Gram Sehari Satu On Itu Insya Allah Nggak Bakal Kena Penyakit Pikun Nggak Bakal Kena Penyakit Pikun Terakhir Dalam Bap Mayur Bap Yang Membuat Untuk Mencerdaskan Otak Atau Mencerdaskan Fungsi Otak Apa Dikatakan Itu Aku Zabid Eh Dawa Ishrim Ala Rikin Makan Kismis Atau Anggur Kering Sehari Sebanyak 21 Kali Bisa Mencerdaskan Otak Atau Mencerdaskan Fungsi Otak Ulama Udah Ngasih Tahu Dari Dulu Cuma Kita Ini Gana 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 Gak Mau Tahu Sunnah Nabi Kurang Kurang Gak Tahu Sehingga Banyak Penyakit Penyakit Yang Gak Pada Diri Kita Padahal Kalau Kita Ikut Sunnah Luar Biasa Jauh Daripada Penyakit Besar Pahalanya Di Sisi Allah Penyakit Tikun Luar Biasa Bikin Ribet Bikin Meruat Dulu Kejadian Tempat Habib Ada Cerita Umurnya 85 Tahun Punya Istri Nenek Nenek Umurnya 80 Tahun Si Kakek Kalau Manggil Istrinya Sayang Sayang Dikit Dikit Sayang Kadang Kadang Manggil Nenek 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 Cintaku Kadang Kadang My Hany Kadang My Hobi Kadang Kadang Mangisku Jantung Hatiku Belahan Jiwaku Macem Macem Dibanggir Si Bayangkan Kakek 58 Tahun Ngomongnya Begitu Sampai Di kampung Itu Ada yang Baru nikah Anak Budak Baru nikah Biasalah Nikah Kadang Kadang Soan Ke Sepuluh Sepuluh Setempat Rumah Bulan Abak Bulan Abak Bulan Sampailah Rumah Kakek Ini Assalamualaikum Si Kakek Bilang Sayang Kayaknya Ada Tamu Buka Pintu Dia Dengar Masya Allah 85 Tahun Masih Sayang Sayang Pas Begitu Dibuka Duduk Oh Ada Tamu Pengantin Baru Cintanya Bikinin Maharan Buat Tamu Maluk Kita Amat Tamu Tambah Tahjub Ini Pengantin Baru Tahjub Wah Luar Biasa Ini Apa Ini Reset Akhirnya Masuk Si Istrinya Karena Lama Bikin Kopi Atau Bikin Minuman Cari Gula Ketemu Karena Tua Mungkin Dia Manggil Cintaku Belahan Jiwa Tua Kalau Amat Bikin Tahu Mau Minum Di Gimana Tahu Itu Tahu Makin Tajub Lagi Pengantin Baru Akhirnya Dia Bilang Kayak Katanya Kakek Kok Saya Lihat Romantis Pak Katanya Hampir Ketua Romantis Senyum Senyum Coba Bagi Reset Supaya Kami Bisa Romantis Seperti Kakek Apalagi Kami Ini Pengantin Baru Minta Ilmunya Minta Reset Apa Jauh Kakek Sebenarnya Saya Ini Gak Romantis Cuma Udah Tiga Bulan Ini Saya Lupa Nama Istri Saya Siapa Ternyata Dia Lupa Kenapa Penyakit Pikun Ini Hati Hati Sampai Lupa Makanya Sayang Cinta May Han Jiwa Kenapa Malu Nanya Nama Istrinya Inna Illahi Wain Illahi Raji Unna Madi Mudah Mudah Kita Dijauhkan Dari Allah Dari Penyakit Penyakit Pikun Penyakit Yang Menyusahkan Kita Semua Intinya Urusnya Khusus Jadi Zaman Seperti Ini Banyak Menghidupkan Sunnah Kenapa Orang Yang Menjalankan Sunnah Allah Akan Dipat Gandahkan Pahalanya Bahkan Allah Berikan Aruglah Yang Nabi Rasul Mengatakan Orang Yang Menjalankan Sunnah Ketika Umat Mulai Pasat Ketika Umat Mulai Rusat Maka Allah Akan Ganjar Dia Allah Akan Berikan Pahalaku Pada Dia Bagaikan 100 Orang Mati Syahid Satu Orang Mati Syahid Bisa Mengantarkan Kita Kenikmatan Yang Luar Biasa Ini 100 Orang Mati Syahid Maka Dari Itu Jangan Tinggalkan Sunnah Niatkan Sunnah Baginda Nabi Muhammad Mulai Melatih Diri Kita Kepada Anak Anak Kita Untuk Menjalankan Sunnah Insya Allah Allah Akan Selamatkan Kita Di Dunya Wala Akhirah Maka Dari Itu Dengan Momentum Oleh Ini Kita Banyak Memperbaiki Hubungan Kita Dengan Baginda Dengan Banyak Membaca Salah Bagi Nabi Muhammad Dan Jangan Tinggalkan Sunnah Usahakan Sunnah Yang Manak Kita Kerjakan Insya Allah Dengan Harapan Kita Mendapatkan Syafah Dari Baginda Nabi Muhammad Kita Berharap Cinta Kita Dibalas Dari Baginda Nabi Muhammad Maka Dari Itu Kita Minta Sama Allah Dengan Berkah Baginda Nabi Muhammad Sallallahu 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 Mudah Mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Kita Taufik Himmat Semangat Untuk Kita Menjalankan Semua Perintah Allah Dan Menjalankan Semua Sunnah Baginda Nabi Muhammad Sallallahu 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 Kita Lidah Sama Allah Dengan Berkahnya Baginda Nabi Mudah Allah Ambuli Dasa Kita Semua Allah Ambuli Dasa Dua Ambuli Kita Allah Ambuli Dasa Anak Anak Kita Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadi Anak-anak Yang Membanggakan Hadith Dua Orang Tuhannya Menjadikan Anak-anak Yang Membanggakan Hadith Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Menjadikan Anak-anak Kita Anak-anak Yang Selatiasa Di Dalam Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kerebaan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Pinta Kepada Allah Mudah-mudahan Kalau Di antara kita Ada kesulitan Mudah-mudahan Mulang dari tempat ini Mudah-mudahan Allah Berikan solusi Di setiap Urusan-urusan kita Kalau Seandainya Di antara kita Memulai Hutang-hutang Maka Minta-minta Dengan berkahnya Bagi Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Mudah-mudahan Seluruh Hutang kita Dilunaskan Bagi Allah Subhanahu Sallallahu Dan Kita Minta Jika Kalau Seandainya Di antara kita Memulai Hajat Cita-cita Keinginan Yang Menuh Tercapai Yang Menuh Tercapai Maka Kita Minta Kepada Allah Dengan berkahnya Bagi Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Mudah-mudahan Tidaklah kita Beranjak Dari tempat ini Kecuali Apa yang Kita Ajarkan Apa yang Kita inginkan Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ali Wabil khusus Kita Minta Kepada Allah Mudah-mudahan Allah Berikan kita Dalam Tadangan Khusus Kita Minta Kepada Allah Mudah-mudahan Kita Kita semua Mendapatkan Syafaat Daripada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Mudah-mudahan Jika kita Dikumpulkan Bersama Juntungan Kita Disyorkan Allah Subhanahu Alhamdulillah yang bisa saya-saya memperkaikan dan kepada Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh